set up selama 4 detik dan selama 4 detik itu tubuh kita akan memberikan mengeluarkan hormon yang bisa membakar lemak karena pada saat otot kita di dalam tubuh kita terkontraksi otomatis dia akan mengeluarkan memberikan energi, energi yang kuat ini kan diambil oleh fat kita, jadi fatnya yang ada di sekitar tubuh kita itu dipakai sebagai sumber energi untuk melakukan kontraksi dan hasilnya bisa nanti kita lihat jadi VIRTUGEM target 24 body layers, simultaneously and it has 24 complex waveforms that I made out of 4000 waveforms it has 9 complex waveforms for power control 7 for satellite 5 for skin toning 7 for succulent tenus pad 9 for superficial muscle 9 for muscle hitler muscle and 9 for visor pad now some of these areas obviously overlap and some of these waveforms target 4 types of problems di tenus di VIRTUGEM alatnya targetnya adalah 24 lapisan di dalam tubuh secara simultan berjalan bersamaan enggak ada yang berjalan bersamaan dengan gelombang yang kurang lebih dibentuk oleh 4000 kombinasi gelombang dan ada 9 kombinasi gelombang itu untuk power detox ada 7 kombinasi gelombang untuk cellulite 5 untuk skin tone jadi kalau misalkan untuk ibu-ibu yang kendor skin loose ya itu juga bisa jadi misalkan after liposuction kita juga bisa melakukan virtual gene ini dan juga untuk subcutaneous fat jadi tidak hanya sebenarnya alat ini untuk visual fat saja tetapi juga sampai ke subcutaneous fat lalu untuk superficial muscle diper muscle sampai yang terakhir 9 complex waveform itu adalah untuk visceral fat jadi seluruh target dari lapisan tubuh kita itu bisa terkena oleh alat ini ya ini cabangnya jadi ini hasil pasien jadi after 6 treatment virtual gene bisa membakar visceral fat yang subcutaneous fat jadi ini hasil pasien jadi after 6 treatment virtual gene bisa membakar visceral fat yang subcutaneous fat sebagai sumber energi untuk membentuk otot ya 1 treatment itu sama dengan kita 1 bulan nge-gym ya dan ini contohnya yang sebelah tengah itu adalah setelah 2 treatment yang di sebelah paling mojok kanan itu 1 treatment itu pasien kurang formal juga sekarang apa yang terjadi dalam virtual gene atau active exercise active exercise stimulasi the motor nerve the motor nerve goes to the brain the brain goes to the pituitary gland that releases growth hormone and DSH which is thyroid hormone DSH it turns into it also DSH becomes T4 becomes T3 that causes flight policies and light policies and that is stimulating the leptin and adiponetin and basically suppress the appetite ya jadi active exercise exercise maupun passive exercise yang diakibatkan oleh virtual gene ini itu dia akan terima kasih